Intro Menyusul kembali tutupnya beberapa retail besar, Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus dan melakukan evaluasi regulasi terkait retail. Anggota Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan penutupan beberapa gerai retail modern disebabkan persaingan bisnis yang makin ketat. Terlebih, dengan munculnya berbagai platform jual-beli online yang menawarkan beragam produk serupa yang dijual di toko retail. Hal ini menunjukkan adanya tren pergeseran belanja masyarakat. Untuk itu, Amir Uskara meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus terkait retail. Para pengusaha-pengusaha online ini dari sisi penerimaan pajak kita masih sangat terbatas padahal usahanya sudah sangat besar. Nah yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana supaya menjaga jangan sampai gerai-gerai yang memang sudah lama terbentuk dan menjadi bagian daripada investasi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lokal yang Indonesia ini tetap bisa bertahan. Anggota Komisi 11 DPR RI Elviana mengatakan, tutupnya beberapa toko retail tersebut bukan hanya disebabkan bisnis retail online. Faktor lainnya seperti lokasi yang tidak tepat, persaingan bisnis, dan beli masyarakat yang lesu juga dapat menjadi penyebab. Mungkin ini merupakan bagian dari kesalahan manajemen jayaan sendiri. Tetapi sekali lagi pemerintah sebaiknya tidak tinggal diam. Bisa jadi regulasinya akan kita tertibkan. Kita harus tinjau juga efek dari penjualan online. Andri TVR Parlemen laporkan.